Halo, berjumpa lagi dengan saya Abang di pusat tutorial desain gratis asasstudio.org Materi yang ke delapan ini kita mau mengenal pen tool dan tag Disini saya sudah mempunyai bahan, saya mengambil playstation logo Kita bisa membuat semacam ini dengan menggunakan pen tool Saya aktifkan pen tool disini dan saya membuat P Kita bisa men-zoom out atau men-zoom in dari bagian project Disini ada plus, oke seperti itu, saya aktifkan lagi pen tool Saya klik, saya klik, saya klik lagi Lalu di bagian sini saya klik dan jika Anda menarik Dia akan berupa garis lengkung Seperti itu, Anda klik dan tahan Lalu tarik untuk mengeluarkan handle Oke, seperti itu, disini juga Kita teruskan sampai selesai Lalu Anda pergi ke titik pertama Saat titik pertama bertemu Set kita akan sudah berhasil disini Berhasil kita buat Anda bisa menyeleksi bagian ini dengan memberikan Klik kanan Make selection Dan disini Pilih fiturnya mungkin satu Saya tekan oke Dan disini saya mau membuat Air baru Saya memberikan mungkin warna kuning Saya ganti Dan disini saya masuk ke edit Fill Foreground Oke Jika saya matikan saya sudah punya Warna kuning Saya hidupkan lagi Dan saya matikan atasnya Sekarang kita membuat Yang bawah Saya mulai dari sini Seperti tadi Kita membuat lengkungan-lengkungan Dengan Mengklik Lalu ditarik Seperti itu Anda bisa Mengaktifkan seperti ini Lalu menarik Lalu memberikan lagi Terus sampai selesai Lalu Anda Bertemu di titik awal Maka kita sudah mempunyai semacam ini Dan disini ada beberapa kegeliruan Saya masuk ke Tool yang di atasnya Yaitu Path Selection Tool Untuk menyeleksi Saya klik garis Dan saya pindah Kita bisa memindah Seperti itu Lalu disini kita bisa Mengklik agak lama Di area Path Selection Tool Dan disini ada Direct Selection Tool Saya aktifkan direct Disini akan keluar Handle-handle Yang tadi ada Disini kita bisa Menarik Handle dan Merubahnya Selebihnya rupa Kita bisa mengedit Dari Path Yang Sudah kita buat Dari Path Path Yang sudah kita buat Setelah kita cukup Mengedit Kita bisa Klik kanan lagi Make Selection Tekan OPE Oke disini kita Unduh dulu Dan saya sekarang punya Selection Tool Saya kembali ke sini Lalu saya aktifkan Klik kanan Dan deselect Untuk menghilangkan seleksi Karena tadi kita aktif Di pengurangan Dan saya kembali lagi Ke Pen Tool Klik kanan Make Selection Oke Dan saya memberikan Layer baru lagi Dan layer baru Saya kasih Di bawah Dan saya sekarang Mengaktifkan Warna Saya ubah Dan saya edit Fill Foreground Oke Otomatis Saya sudah mempunyai Logo Semacam ini Jika kita matikan Saya sudah mempunyai Logo Semacam ini Yang berasal Dari Awal Oke Saya memberikan Satu layer baru lagi Sebagai background Dan saya memberikan Gradient Oke Seperti itu Saya aktifkan Linear Gradient Saya drag dari atas Ke Bawah Supaya lurus Anda bisa menekan Shift Kita bisa menceng-menceng Kalau tidak pakai Shift Kita tekan Shift Lepaskan Oke Kita sudah punya Background Dan sekarang Saya memberikan Tag Kita tulisi Permainan Santai PS itu artinya Permainan Santai Kita bisa Double click Di sini Dan kita Bisa menurunkan Besarnya Besarnya Lalu kita Memberikan Penempatan Seperti itu Dan kita Rubah warnanya Dengan Menyeleksi Dan di sini Ada warna Oke Mungkin kita Memberi warna Seperti ini Lalu Di tag Di area Sini Saya aktifkan Add a layer Style Saya memberikan Drop Sido Dan saya Atur Saya memberikan Di 90 Dan Size Sini Oke Mungkin Seperti ini Lalu Distance Saya beri Mungkin 2 G3 Setelah cukup Kita tekan Oke Sekian Tutorial Tentang Pen Tool Dan Tag Kita berjumpa lagi Dalam tutorial Selanjutnya Salam